Intro Senter Partai Nasdem Menemani Anda untuk ngopi sore, ngobrol pintar soal restorasi Senang sekali pada sore hari ini saya ditemani oleh kakak Irma Suryani Caniago Yang memiliki atau punya begitu banyak jabatan Beliau adalah ketua DPP Partai Nasdem yang membidangi industri, perdagangan dan tenaga kerja Selain itu kakak Irma juga menjabat sebagai ketua umum gerakan masa buruh atau gemuruh Dan juga ketua umum garda wanita malah hayati Nasdem atau garnita Selamat sore kakak Irma Oh ya, buat kawan-kawan atau kakak-kakak yang ingin bertanya kepada kakak Irma Silahkan untuk menuju alamat at Restorasi Indonesia di Facebook Ya, kakak Irma Ini kalau kita, ini kita ngomong dulu soal yang seksi Soal ketenaga kerjaan kakak Irma Nah, ini kalau kita bicara soal ketenaga kerjaan ini gak akan pernah selesai Sebenarnya bagaimana sih Partai Nasdem melihat soal upah, soal kejahteraan untuk para pekerjaan Indonesia Dan juga apa yang secara konkret diperjuangkan Partai Nasdem untuk kaum pekerja kakak Ya, memang sampai hari ini masalah upah, masalah tenaga kerja di Indonesia ini masih merupakan masalah klasik yang gak pernah selesai Seperti benang kusu Yang pertama, masalahnya karena memang lapangan pekerjaan di dalam negeri itu sempit Lapangan pekerjaan sempit Kemudian supporting pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia itu juga masih minimal Terutama di sektor pendidikan Karena ketenaga kerjaan ini erat kaitannya dengan skill Kalau tenaga kerja kita sumber daya manusia kita kan banyak sekali Besar sekali Tetapi kalau tidak dibarengi dengan skill yang cukup Sementara lapangan pekerjaan kita sempit Maka tidak ada jalan keluar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak Saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, si Q Menteri Tenaga Kerja tentunya Bahwa skill tenaga kerja kita ini harus tingkatkan Bagaimana cara meningkatkannya? Kan begitu Yang pertama memang harus sekolah wajib belajar itu gak 9 tahun menurut saya Tapi 12 tahun Supaya pengetahuan umum masyarakat Indonesia itu memadai Itu yang pertama Yang kedua supporting pemerintahnya terkait masalah BLK Balai latihan kerja Itu juga kan hanya 20% dari balai latihan kerja itu yang memadai Selebihnya Terus Pernah ada itu ya program balai latihan kerja yang begitu banyak Sekarang nasibnya seperti apa sih sebenarnya? Di setiap provinsi ada Di setiap kabupaten pun ada Nasibnya mati segan hidup tak mau Itu biasanya kendalanya di mana? Anggaran Di anggaran Bukannya di APBN juga sudah disiapkan? Sudah tapi tidak memadai memang Itu yang pertama Tapi menurut saya bukan itu soalnya Kalau saja ada pemikiran cerdas dari kementerian terkait Menurut saya hal itu tidak akan jadi masalah Kami Saya dari Nasdem kebetulan ya Sebagai salah satu anggota komisi 9 DPR RI Saya sampaikan kepada pemerintah Saya memberikan masukan kepada pemerintah BLK kita ini bisa dihidupkan Tanpa harus Minta anggaran lebih kepada pemerintah Seandainya ada pemikiran cerdas Terkait masalah ketersediaan alat-alat kerja Alat-alat praktek Pemikiran cerdas yang dimaksud oleh Kakak Irma Apa itu sebenarnya? Komitmen mas Jadi gini Kan di BLK itu kita butuh alat praktek Seperti mobil TV Untuk dia praktek Ya kan? Televisi Mobil Semua Alat-alat kerja itu kan dibutuhkan Untuk alat praktek Masyarakat yang datang ke sana Untuk belajar Nah alat-alat itu tidak ada hari ini TV masih TV kotak Zaman bahla Oh TV tabung Mobil juga sama Masih mobil yang egrek-egrek gitu ya Gak memadai lah untuk bisa Apa namanya bersaing di era Zaman now ini kan? Nah sebenarnya saya bilang kepada Kementerian Tenaga Kerja kemarin Saat RDP juga saya sampaikan Kenapa Kementerian Tenaga Kerja Saya harusnya bisa bekerja sama Dengan industri-industri yang ada Kan dana CSR industri kan besar Kita bisa minta televisi misalnya Kepada Panasonic Sumbangin loh Sumbang dong Gitu ya Televisi untuk alat Apa namanya Alat praktek di BLK gitu Kita bisa juga minta-minta di perusahaan besar Melalui CSRnya Tolong dong sumbang Ya kan? Untuk yang lain-lain lagi Saya pikir itu gak sulit gitu Kalau memang ada komitmen yang jelas Dari pemerintah Sekiu Menteri Tenaga Kerja Untuk benar-benar bisa Meningkatkan kualitas tenaga kerja kita Jadi selama ini Komitmen belum sepenuh hati Belum Saya lihat belum Nah soal Masih mengandalkan APBN gitu loh Oh begitu ya Padahal ada upaya kreatif lain Yang bisa dilakukan Ada kerja cerdas Nah kembali ke soal Apakah itu yang kemudian menyebabkan Upah atau gaji Para pekerja atau tenaga kerja di Indonesia ini Ya masih belum memenuhi standar layak Terutama buruh lah Iya Maaf kalau soal upah beda lagi Sebenarnya soal upah ini kan Sebenarnya soal komitmen dua pihak Ya Antara pemerintah Antara perusahaan Pemerintah Tiga pihak Perusahaan, pemerintah, dan tenaga kerja Kan begitu Nah harusnya kan pemerintah Perusahaan, dan tenaga kerja Ini kan duduk bareng Duduk bersama Oke Nah selama ini yang terjadi Selalu Kawan-kawan buruh Selalu mengklaim bahwa Keputusan yang diambil oleh pemerintah Terkait UMR misalnya Itu tidak mengikut Sertakan kawan-kawan buruh Dalam penetapannya Kan seperti itu Nah sementara Kawan-kawan di perusahaan Mengatakan bahwa Teman-teman buruh Minta terlalu banyak Sementara Kemampuan mereka terbatas Betul Nah disinilah sebenarnya Harusnya peran pemerintah hadir Untuk bisa Mendudukkan dua-duanya Gitu Nah Keterbukaan inilah Yang menurut saya Belum ada Salah satu contoh begini mas Saya pernah memfasilitasi Sebuah perusahaan Yang karyawannya mogok Kebetulan dia perusahaan Korea Ini salah satu contoh aja Mereka dibayar di bawah UMR Waktu itu UMR kan 3,4 Mereka dibayar 2,8 Mereka mogok Selama 3 bulan Tidak berhenti Saya datang ke sana Kemudian saya sidak Saya dudukkan dua belah pihak Apa sih sebenarnya masalah yang terjadi? Apa itu? Ternyata kan PKB-nya tidak dilaksanakan Perjanjian kerja bersamanya tidak dilaksanakan Saya tanya Kenapa perusahaan tidak melaksanakan? Ternyata masalahnya ada di produksi Hari ini produksinya tidak sesuai Jadi harusnya dengan produksi 10 ribu misalnya Mereka bisa bayar upah sesuai UMR Tapi pada saat produksi mereka menurun Karena memang ekspornya lemah Mereka hanya bisa produksi 5 ribu Tidak 10 ribu Sehingga mereka tidak mampu Bayar upah sesuai UMR Itu didudukkan Dibuka secara terang-benerang dengan karyawan Nah mereka bilang Bu Irma kalau saya bayar dengan UMR Kami tidak mampu dan kami akan tutup Nah terus jalan keluarnya saya tanya sama Sama apa namanya Buruh Ini gimana? Nah terus akhirnya saya kasih solusi Begini Hari ini dengan produksi 5 ribu Kalian mau gak terima 2,8 itu? Dengan syarat perusahaan gak tutup kan? Tetap jalan Kalian tetap bekerja Tetap terima upah Tapi nanti ketika ekspor kembali normal Produksi kembali ke 10 ribu Perusahaan wajib membayar sesuai dengan PKP yang sudah ditetapkan Mau ternyata Sama-sama Jadi akhirnya kalau begini hanya soal komunikasi ya Komunikasi Dan keterbukaan Ya komunikasi dan keterbukaan Mas harus ada trust satu sama lain Nah ini yang gak terjadi Ya kemudian dari sisi ini Dari sisi regulasi ya Menurut Kakak Irma Apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini Sudah cukup memandai Atau ada yang mesti disempurnakan Kalau ada yang mesti disempurnakan itu Yang mana dan juga bagaimana menyempurnakannya Apakah sudah ideal atau belum sih Kalau bicara ideal Gak ada yang ideal Jadi Undang-Undang 13 2003 ini juga kan belum paripurna Masih banyak celah Masih banyak sayap-sayap yang bisa dimainkan Tapi tentunya begini Undang-Undang ini sudah cukup bagus Seandainya Seandainya dilaksanakan sesuai dengan fungsinya Sangsi harus dijalankan Ya kan Kemudian kesepakatan harus dijalankan Ini kan Sangsi gak jalan Kesepakatan juga gak jalan Dan gak ada wasit yang bilang Eh itu salah loh Saya akan beri sangsi Itu gak ada Selama ini Rata-rata sanksi itu hanya diberikan Kebanyakan sanksi administratif Nah itu satu Kalau perusahaan melanggar Nah yang kedua Ketika terjadi masalah antara pekerja dan perusahaan Ya Maka pemerintah Seku Menteri Tenaga Kerja Cenderung mendorong itu ke PHI Perselisihan hubungan industrial Nah padahal Kalau Kalau setiap kasus didorong ke sana Buruh selalu kalah Selalu akan kalah Hanya 10% lah buruh menang Itu pun tidak bisa dieksekusi Iya Hanya 10-20% Kenapa begitu? Karena buruh gak punya uang Dan gak punya dokumen biasanya Yang punya dokumen itu perusahaan Sehingga ketika masuk ke dalam pengadilan industrial Pasti buruh kalah Nah seharusnya yang baik menurut saya Menurut Nasdem Tidak boleh selalu didorong ke perselisihan industrial Dimediasi dulu Diupayakan Agar PHK tidak sampai terjadi Seperti yang saya ceritakan tadi Harus ada negosiasi itu Harus ada keyakinan bahwa Kita bisa selesaikan Tidak ada Tidak harus dengan PHK Kalau kita timbang-timbang Kakak Irma Sikap pemerintah ya Ini sebenarnya lebih cenderung Membela dalam tanda petik ya Membela pengusaha Atau membela tenaga kerja sih sebenarnya Saya kira pemerintah kita hari ini Tentu berada di Berada di tengah-tengah ya Tidak membela Apa namanya Buruh sepenuhnya Tidak membela pengusaha sepenuhnya Mereka sebenarnya ingin ada di tengah-tengah Hanya saja Komitmen dari oknum-oknum Yang ditugaskan di Di institusi-institusi terkait itu Yang tidak punya komitmen yang jelas Terhadap tugas dan wewenangnya Sehingga tidak selesai-selesai Berarti sangat dilematis ya Nah sekarang kita coba Keluar deh Karena begitu juga Ketika kita bicara soal Tenaga kerja Pastinya juga kita melihat Tenaga kerja Indonesia Yang ada di luar negeri Nah ini Sampai sejauh mana Pengamatan kakak Irma Terhadap Saudara-saudara kita Yang bekerja di luar negeri Kadang-kadang mereka juga Diperlakukan tidak adil Terutama tenaga kerja wanita kita Ini apa Apalagi kakak Irma kan juga Di garnita ini Ya sebenarnya kan Tenaga kerja perempuan kita ini Banyak yang ke luar negeri Bekerja di sektor domestik Kenapa? Karena memang pendidikan yang saya bilang tadi Tidak memadai Hanya bisa di situ Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Dari sekian banyak Tenaga kerja Indonesia Perempuan Indonesia yang dikirim itu Banyak yang ilegal juga Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti saya bilang Karena memang kemampuan skill tidak cukup Kalau lewat-lewat pemerintah Itu tidak bisa jalan Karena manang skillnya tidak memadai Akhirnya lewat Ilegal Nah Ketika lewat ilegal Kemudian kan terjadi banyak masalah Terjadi banyak sekali masalah Yang timbul di situ Ini yang tidak diantisipasi Oleh pemerintah Sampai hari ini Pintu keberangkatan ilegal itu Tidak ditutup Di Indonesia Pintu-pintu keberangkatan Tenaga kerja ilegal wanita Itu konkretnya seperti apa sih? Memangnya ada pintu ilegal Yang tidak ditutup Di semua bandara Di semua pelabuhan Itu tenaga kerja perempuan Indonesia Yang ke luar negeri bisa bebas Berangkat dengan visa Misalnya Bukan sebagai tenaga kerja Tapi umroh Pergi wisata Jalan-jalan dan lain sebagainya Itu peran imigrasi kan dibutuhkan Di situ sebenarnya Nah itu yang saya bilang tadi Pintu-pintu keberangkatan itu Tidak dikontrol Tidak diperketat Nah Kalau di luar negeri Pintu kedatangan pun Dibuka lebar-lebar Terhadap semua Apa namanya Khususnya ya Khususnya di Malaysia Atau di Singapura Dibuka lebar Pendatang-pendatang gelap itu Dibuka lebar-lebar kok Buktinya di Malaysia hari ini Ada kurang lebih 1,5 juta 1,5 juta 1,5 juta Pekerja ilegal Indonesia di sana Kok bisa seperti itu Nah Kemudian Pemerintah tiba-tiba saja Di tahun-tahun kemarin Membuat program Pemulangan tenaga kerja Indonesia Yang ilegal Ya kan Tapi ya lagi-lagi itu tadi Terulang lagi Saya masih melihat ini Bukan satu program yang Yang membuat Tenaga kerja ilegal ini Jerah Untuk berangkat ke sana Gitu ya Karena pemulangan itu Hanya bicara soal kos Gitu ya Jadi Pemerintah mengeluarkan biaya Untuk pemulangan Tenaga kerja ilegal ini Dengan biaya 900 ringgit Ya 500 ringgitnya fee Untuk si perusahaan yang ngurus Sementara Biayanya hanya 400 ringgit Ini apa gitu loh Nah yang gini-gini Ini harusnya diberesin Sekarang apa concern partai Nasdem Ini kita berandai-andai Saya kemarin Mudah-mudahan nanti di 2019 Bisa jadi pemenang Tiga besar Saya kira Apa concern partai Kalau concern saya Saya kemarin juga Melakukan sidak juga Ke Malaysia Untuk bisa menduduk Mendudukkan soalnya Kepada KBRI Contohnya ya Bahwa saya minta Adnaker Atasi tenaga kerja Itu tidak boleh Hanya menerima job order Dari pemerintah Malaysia Di atas meja Mereka juga harus lihat fisiknya Mereka harus kontrol cash flow-nya Mereka juga harus kontrol Majikannya itu ada di mana Ya kan Alamatnya di mana Apakah majikan itu memang punya uang Untuk menggaji Sehingga tidak terjadi Tenaga kerja kita Sudah tiga tahun Tidak digaji Ya kan Kemudian ada yang dianiaya Bahkan yang sampai meninggal Di sana Itu bisa terjadi Kenapa Karena job order tadi Hanya diperiksa Di atas meja Tidak turun Saya sudah telepon Ke Menteri Luar Negeri Kita Bu Reno Saya juga sudah sampaikan Bahwa Ibu Saya ingin memberikan Masukan Nasdem memberikan Masukan Bahwa yang harus dilakukan Adalah Adnaker itu Tidak boleh lagi Hanya periksa di atas meja Harus turun Cek Dengan begitu Kita bisa meminimai Semua konflik Yang ada di luar negeri Terkait Ketenaga kerjaan kita Dan Itu bisa Sebenarnya dilakukan Bisa Bisa Mas Bisa banget Sangat bisa Akhirnya Terpulang kepada niat Ya Kawan-kawan Masih banyak Informasi menarik Yang akan Saya gali Dari kakak Irma Tetapi Ijinkan Kami Ngopi dulu Ya Kakak Silahkan Kopinya Sudah gak sabar ini Ya Teman-teman Kita nanti akan lanjutkan Setelah Kami berdua Menikmati Kopi sore Hari ini Ya Kakak-kakak Para pemirsa Kita lanjutkan Ngopi sore Kita Pada hari ini Yang ngomong soal Tenaga kerjaan Gak pernah selesai Dan kakak Irma Ini gimana Caranya untuk Mengeliminasi Supaya Para TKI kita Tidak Bekerja Keluar negeri Berangkat keluar negeri Secara ilegal Ini gimana nih Caranya ini Apakah ada imbauan Atau ada apa Menurut konsep Kakak Irma Seperti apa Iya Memang Sementara ini Yang saya lakukan Nasdem lakukan Adalah memberikan Sosialisasi Kepada masyarakat Pada saat kita Kedapil Pada saat kita Reses Kedapil Saya selalu Menyampaikan Kepada masyarakat Bagaimana caranya Berangkat ke luar negeri Secara legal Bagaimana caranya Kalau ada orang Yang menawari Pekerjaan Dan tahu Bahwa itu Pasti Calok Kita Sampaikan itu Kemana harus Pergi Kemana harus Mendapatkan Informasi yang benar Itu saya sampaikan Kepada masyarakat Supaya masyarakat tahu Bahwa Kalau mau keluar negeri Harus pergi Melalui Apa namanya Di snaker Kemudian yang kedua Saya juga sampaikan juga Hari ini Negara-negara yang dibuka Oleh pemerintah Untuk bisa keluar negeri Negara A Negara B Negara C Negara D Saya sampaikan juga Itu perlu disampaikan Nah Informasi seperti ini Yang belum sampai Masif ke masyarakat Sehingga masyarakat Belum tahu Sering sekali terjadi Mereka bekerja di luar negeri Kontraknya di Hong Kong Misalnya Tapi mereka kerjanya di Tobago Nah ini yang sering Sering sekali terjadi Dan kemudian Tidak dibayar Gajinya Nah yang seperti Seperti inilah Yang harusnya Menjadi concern Pemerintah Untuk bisa disampaikan Kepada masyarakat Agar masyarakat Tidak tertipu Oke dalam situasi Seperti sekarang Mengirim TKI Ke luar negeri Itu apakah masih Masih perlu Saya kira Atau sama sekali ditutup Saya kira enggak Karena sumber daya manusia kita Yang begitu besar ini Sementara lapangan pekerjaan kita Memang harus kita akui Tidak cukup Ya Sumber daya manusia kita ini Bisa menjadi Anu ya Bisa menjadi devisa negara yang besar Seandainya dikelola dengan baik Perlindungan terhadap Tenaga kerja Indonesia Yang dikirim ke luar negeri Itu harus maksimal Selain perlindungan kan memang Supporting Apa namanya Skill yang Yang harus di Apa diberikan oleh pemerintah Juga harus maksimal Dan alhamdulillah Di jaman Pak Jokowi ini Gitu ya Undang-undang Tenaga kerja Indonesia Luar negeri itu kan Sudah diisahkan Oke Nah Disitu Komisi sembilan Menyampaikan Memang disitu Consen kami 75% dari Klausul Undang-undang itu Adalah perlindungan Jadi 25% Penempatan Jadi lebih besar Ke perlindungannya Nah kalau dulu Perlindungan itu Di Apa namanya Di cover oleh asuransi Sementara asuransi kan Gak bisa melakukan Perlindungan di luar negeri Yang bisa melakukan Perlindungan di luar negeri Adalah negara Wakil dari pemerintah Maka kemudian Dalam undang-undang PPMI ini Perlindungan tenaga kerja itu Dikembalikan kepada Kemenlu Dan seluruh biayanya Dikembalikan Anggarannya Kemenlu Dan lebih hebat lagi Hari ini memang Di undang-undang ini Seluruh tenaga kerja Indonesia Yang akan berangkat ke luar negeri Tidak dikenakan biaya Zero cost Jadi biaya harus ditanggung oleh majikan Harus ditanggung oleh perusahaan Tempat dimana mereka akan bekerja Itu idealnya seperti itu Di undang-undang Ya ideal kok Ini undang-undang pasti ideal sekali Praktiknya Yang Kakak Irma dengar Masih juga Dipungut Hari ini kan Belum Masih masa transisi Ya Masih masa transisi Dan saya tahu Masih ada juga yang ambil Yang ambil Tapi karena masih masa transisi Karena undang-undang ini Turunannya PP-nya Peraturan presidennya Peraturan menterinya Juga belum ada Sehingga memang PJTKI itu Masih ada yang memungut Masih ada yang memungut Apa namanya Apa namanya Biaya Ya Masih ada Kakak Irma Ini dari tadi ini Ngomongnya ideal banget Begitu ya Kayaknya muluk-muluk Ya bukan muluk-muluk lah Artinya Apa Kalau Pekerja Atau buruh Atau siapapun Yang mendengar nih Kakak Irma Sebagai anggota Dewan dari Partai Nasdem Ini kayaknya hebat Bener Jangan-jangan nih Ada yang mana ini Bisa ngomong doang Ini Kakak Irma Ini saya ngomong ini Mudah-mudahan Gak kena Undang-undang revisi MD3 ya Bisa dituntut ya Nah Kalau Ada TKI Atau siapapun Yang ingin Bertemu dengan Kakak Irma itu Kakak Irma bisa Membuka diri Gak sih Waduh Minta bantuan gitu Kira-kira Atau memediasi Itu bisa gak sih Saya kira nih Hubungan saya Dengan migran care Migran care Kemudian BMI Buruh migran Indonesia Dengan kawan-kawan buruh Kan saya sering Kalau saya pergi ke Hongkong Misalnya Atau kemana saya sering Ketemu sama teman-teman Apa aktivis Buruh di sana Itu saya kasih nomor HP saya Silahkan hubungi saya Kalau ada masalah Saya berikan kepada Teman-teman LSM Yang memang Tugasnya di sana Istilahnya Mengawal ya Mengawal Kawan-kawan pekerja di sana Itu yang pertama Dan yang kedua Saya sudah buktikan Bahwa Hampir semua kawan-kawan serikat Itu kita sebulan itu Dua kali lah Serikat-serikat pekerja itu Datang ke ruangan saya Ke Praksi Nasdem Untuk minta audensi Dan saya selalu sampaikan Kepada serikat-serikat pekerja Yang ada di Indonesia Karena saya juga Mantan Apa namanya Ketua Umum Serikat Pekerja Saya sampaikan Pintu ruangan saya Di Nusantara 1 Lantai 22 Ruangan 2232 Itu setiap saat terbuka Bagi semua kawan-kawan Yang ingin diskusi Ingin menyampaikan aspirasinya Ingin meminta pertanggung jawaban saya Misalnya sebagai wakil mereka Terkait masalah ketanaga kerjaan Saya siap Dan itu sudah saya buktikan Silahkan datang Selama ini Ini hape saya ini 24 jam loh Gak pernah berhenti Gak pernah saya matiin mas Selalu hidup Kenapa? Karena saya terbiasa Waktu saya kerja di pelabuhan Kan 24 hour Jadi gak pernah mati gitu hapenya Jadi selalu saya hidupkan Dan kalau ada Teman-teman yang datang Dan mengungkapkan keluh kesahnya Kakak Irma selalu terbuka ya Terbuka Artinya juga siap memberikan Kontribusi pemikiran Karena saya wakil rakyat ya Saya harus siap Nah Karena ini berkaitan dengan Apa Posisi kakak Irma Sebagai Aktivis garnita Yang mengangani soal perempuan Ini Program Atau gerakan seperti apa sih Yang sudah Dilakukan Sehingga Para perempuan Itu betul-betul merasakan Ini Gue Kenal dengan kakak Irma ini Gak sia-sia nih Iya mas Jadi garnita ini kan Sebenarnya rumah bersama Kau perempuan Indonesia Jangan cuma nama doang Gitu loh Enggak lah mas Apa kita Apa namanya Cuma lip service aja Itu bukan Itu bukan Nasdem banget gitu loh Bukan Irma banget gitu ya Oh begitu ya Jadi Garda wanita Malahayati Nasdem ini Kenapa kita sebut Malahayati Karena kita mengambil semangat Malahayati Laksamana Laksamana pertama Perempuan Indonesia Malahayati Saya terus terang saja Bergabung di Nasdem ini Saya begitu bangganya Kenapa Karena ketua umum saya Pak Surya Paloh itu Menyedia Memfasilitasi terbentuknya Sayap Partai Perempuan ini Bukan hanya sekedar Memfasilitasi secara moral Tapi juga secara moral Moral Anggaran Dan selainnya Semuanya dipasilitasi oleh beliau Moral Anggaran Material juga Di fasilitasi Itu artinya apa Artinya Beliau memang Memfasilitasi ini Tidak lip service gitu Memang disupport Betul-betul didukung Karena beliau mengatakan Bahwa Nasdem itu Tidak boleh bicara soal Apa namanya Tidak boleh bicara soal gender Di Nasdem gender sudah selesai Nah disitulah Garnita Harus menjadi salah satu Kawah Chandra Di muka Tempat dimana Perempuan-perempuan Indonesia ini Bisa belajar Bisa belajar politik Ya kan Bisa belajar untuk mandiri Bisa belajar untuk Apa namanya Menampilkan dirinya Sebagai seorang Tokoh perempuan Misalnya kan Dengan Kita suka mengadakan Workshop Kemudian kita juga Adakan seminar Misalnya kan Untuk membuat Kawan-kawan perempuan ini Bisa Mampu Mengaktualisasikan dirinya Sebagai warga negara Indonesia Yang memang sama dengan Laki-laki Tidak kalah Nah sekarang kalau Ada pertanyaan Apakah Garnita juga Mengalami kesulitan Untuk merekrup Perempuan Untuk masuk ke dunia politik Oh ya Sangat Sulit Kenapa Tidak gampang Indonesia ini kan Masih Masih sangat Patrianialistik Patrianialistiknya Tinggi Iya kan Nah kemudian yang kedua Masih sering Disampaikan Bahwa Masih sering disampaikan Dan pengetahuan Kawan-kawan perempuan Di Indonesia Belum cukup Bahwa politik itu Tidak baik Bagi perempuan Ya Bukan tempatnya Kawan perempuan Politik itu Sehingga kadang-kadang Ketika kita Mengajak mereka bergabung Mereka selalu Apa namanya Belum apa-apa Sudah underestimate dulu Gitu kan Wah ini Partai politik gitu ya Kita gak mau berpolitik deh Saya gak mau ikut Di dalam politik Karena mereka gak paham Apa itu partai politik Nah Disitulah perang Garnita Untuk menyampaikan Kepada kawan-kawan perempuan Bahwa Mereka harus Tahu Tentang politik Dan Wajib ikut berpolitik Gitu ya Karena dalam kehidupan Bertata negara Dalam kehidupan Bertata negara ini Kan hak dan kewajiban Warga negara itu juga Bagian dari politik Ya Kemudian apa Program seperti apa Yang ditawarkan oleh Garnita Supaya juga Kaum perempuan ini Juga tertarik gitu Untuk ikut ambil bagian Atau berkiprah Dalam dunia politik Khususnya untuk Kehidupan berbangsa Bernegara Kira-kira program Program apa sih Yang bisa Ditawarkan kepada Kaum perempuan Di Garnita ini kan Ada banyak program ya Mas ya Program politik Kemudian Pemberdayaan perempuan Terkait masalah ekonomi Kemudian Ada Ada juga Khusus juga Terkait masalah Bagaimana perempuan itu Bisa Bisa masuk ke dalam Parlemen Kita punya Ada tiga unggulan Yang pertama ekonomi Yang kedua politik Yang ketiga Memang pemberdayaan perempuan itu sendiri Memenambah wawasan Kawan-kawan perempuan Terkait Apapun Yang sekarang Sedang terjadi Misalnya Contoh seperti Mereka harus paham Bahwa Alat reproduksi itu Penting untuk Dibersihkan Dijaga Misalnya gitu Kemudian Misalnya Bagaimana kita Harus Berpartisipasi Aktif dalam Kehidupan bertata negara Hak dan kewajiban Warga negara Itu juga kita Ada Ada forum-forumnya Yang kita lakukan Di semua Di piwi-piwi Kemudian ada Tidak Kerinduan Atau target Itu berapa banyak Perempuan Atau wanita Yang bisa Masuk ke Senayan Atau dalam rangka Bilek 2019 Itu Sebenarnya Menjadi Salah satu Cita-cita saya Pribadi juga Oh gitu Cita-cita Nasdem tentunya Dan cita-cita saya Pribadi juga Bahwa Seharusnya Yang masuk Yang Bukan 30% Kuota Calon Calon Tapi 30% Perempuan Harusnya ada di Parlemen 30% 30% Perempuan Harus ada di Parlemen Di Parlemen Di Parlemen Bukan Calon Tapi sebagai Anggota legislatif Bukan sebagai Bakal calon Anggota legislatif Berarti kalau itu Yang Mbak Atau kakak Irma Inginkan Atau idealkan Konsekuensinya Untuk calon 2019 Sebaiknya Jangan cuma 30% Iya Betul Tidak boleh Hanya 30% Harus lebih dari 30% Kalau perlu 50% Kenapa tidak Dan itu Untuk 2019 Kakak Irma Di partai ini Kan Bagi tokoh Perempuan Jangan salah loh mas Ya Garnita itu Banyak loh Yang kemarin Nyala Kemudian jadi Anggota itu Banyak Cukup banyak Sekarang saja Beberapa Pengurus Garnita kita Kan rata-rata Semua adalah Anggota legislatif Kita semua Sudah cukup banyak Dan Di 2014 Kemarin Suara perempuan Kan cukup tinggi Untuk Men-support Nasdem Hari ini saja Garnita Sudah mempunyai 34 Di seluruh provinsi Kita punya DPD-nya 60% Eh 60% 60% DPD 60% DPD kita punya DPC-nya 25% Kita punya Kemudian DPRT-nya Ada 8% Totalnya Ada sekitar 12.000 Pengurus 12.000 12.000-an Kurang lebih Itu Jumlah yang Bukan sedikit Lagi-lagi Untuk 2019 Untuk Pencalekan Kira-kira Nanti Partai Nasdem Ini Akan Merekrut Berapa Banyak Kaum Perempuan Ya Seperti yang Saya bilang Tadi Memang Kalau di Kita Di Partai Nasdem Itu kan Kita tidak Lagi Bicara Gender Siapapun Yang punya Kapasitas Yang punya Kapabilitas Yang punya Akuntabilitas Potensi Betul-betul Untuk Bisa Masuk Kita Semua Terima Gitu Ya Hari Ini Di Kepengurusan Partai Saja Kita Sudah 36% Perempuan Pengurus Perempuannya Saya Berharap Kedepan Ada Lebih Dari 36% Tentunya Saya Berharap 50% Nah Ini Yang Harusnya Memang Kita Perjuangkan Bersama-sama Kita Bisa Lihat Misalnya PKB PKB Itu Ketua Fraksinya Perempuan P3 Perempuan Juga Ketua Fraksinya Dan Banyak Sekali Anggota-anggota Alek Perempuannya Banyak Sekali Di P3 Dan PKB Itu Banyak Perempuan Sangat Banyak Mereka Dan Potensial Potensial Kenapa Nasden Tidak Bisa Saya Yakin Bisa Sepanjang Garnita Betul-betul Juga Mempersiapkan Alek Alek Ini Nanti Bisa Bertarung Dengan Baik Di 2019 Nanti Baik Saya Mau Kita Nikmati Kopi Kakak Kita Akan Lanjutkan Kopi Sore Sesi Yang Ketiga Nanti Setelah Kami Menikmati Kopi Yang Nikmat Ini Kita Kembali Ke Ngopi Sore Ngobrol Pintar Soal Restorasi Ya Kakak Irma Ini Ada Pertanyaan Dari Netizen Yang Masuk Ke Facebook Ini Dari Wahyu Ramdani Kakak Irma Kalau Dulu Ada Istilah Pembangunan Wanita Mungkin Kalau Sekarang Sudah Bergeser Menjadi Wanita Dan Pembangunan Gak Tau Ini Saya Maksudnya Apa Mungkin Kakak Irma Nanti Bisa Menjelaskan Bagaimana Atau Saya Ulang Bagaimana Sih Kapasitas Wanita Utamanya Di Garnita Nasdem Yang Membawa Gerakan Perubahan Terima kasih Silahkan Kakak Jawab Kan Namanya Gerakan Perubahan Ini kan Melakukan Perubahan Tentu Mindset Dari Diri Sendiri Dari Yang Tidak Baik Menjadi Baik Dari Yang Gelap Menjadi Terang Dari Yang Abu Abu Menjadi Putih Dari Yang Tidak Tidak Punya Pendidikan Harus Menjadi Harus Punya Pendidikan Dari Yang Tidak Kurang Pintar Menjadi Pintar Kan Itu Makanya Saya Dari Awal Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Garda Wanita Ini Adalah Kawah Candra Dimuka Bagi Perempuan Perempuan Indonesia Yang Yang Ingin Mengaktualisasikan Dirinya Sebagai Warga Negara Garnita Tidak Hanya Sekedar Memberikan Pelatihan Politik Garnita Juga Membangun Kesadaran Gagar Perempuan Indonesia Ini Paham Bahwa Dengan Dia Mampu Mengaktualisasikan Dirinya Maka Secara Sosial Ekonomi Budaya Juga Mereka Akan Lebih Mampu Lebih 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 Paham Bahwa Mereka Punya Hak Dan Kewajipan Yang Sama Dengan Laki Laki Sehingga Kesejahteraan Pun Bisa Meningkat Dengan Pahamnya Mereka Terhadap Hak Dan Kewajipannya Dengan Tahu Bagaimana Caranya Mengaktualisasikan Dirinya Misalnya Dia sebagai Politisi Sebagai Pedagang Atau Sebagai Petani Dia Tahu Bagaimana Bisa Menjadi Petani Yang Baik Menjadi Petani Yang Mampu Menghasilkan Hasil Panen Yang Lebih Baik Itu Seperti Apa Bagaimana Seorang Pedagang Dia Mampu Menjual Hasil Dagangannya Kemudian Mendapatkan Hasil Yang Lebih Dari Sebelumnya Dia Tahu Bagaimana Caranya Nah Itu Yang Diajarkan Oleh Garnita Lewat Program Program Yang Memang Kita Adakan Di Setiap Sesi Misalnya Ada Seminar Ada Workshop Dan Sebagainya Itu Di Bidang Yang Mereka Geluti Sekarang Kita Coba Kembali Ke Politik Karena Nasdem Partai Politik Tadi Kakak Mengatakan Bahwa Banyak Perempuan Ini Yang Belum Memiliki Kesadaran Untuk Berpolitik Berpolitik Itu Juga Tidak Kotor Bahkan Mulia Kita Bisa Mesejahterakan Masyarakat Itu Juga Jalannya Jalan Politik Nah Bagaimana Menjelaskan Lagi Kepada Kaum Perempuan Di Indonesia Bahwa Politik Itu Adalah Cara Untuk Mencapai Sejahtera Kepada Kaum Perempuan Gimana Mbak Caranya Jadi Sebenarnya Kenapa Perempuan Harus Banyak Di Parlemen Karena Regulasi Itu Adanya Di Parlemen Bagaimana Bisa Membuat Regulasi Yang Berpihak Kepada Kepentingan Perempuan Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Perempuan Kawan Kawan Laki Laki Itu Tidak Terlalu Peduli Dengan Itu Jadi Perempuan Harus Betul-betul Bisa Membuat Regulasi Yang Betul-betul Bisa Melindungi Dirinya Sendiri Dan Juga Bisa Meningkatkan Harkat Dan Martabat Nah Memang Agak Sulit Memang Hari Ini Kita Mencari Kawan-kawan Perempuan Yang Memang Bisa Terjun Ke Politik Kemudian Bisa Menjadi Wakil Rakyat Kendalanya Masih 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 Banyak Yang Belum Mau Mendukung Perempuan Perempuan Belum Banyak Yang Belum Mau Mendukung Perempuan Berarti Ini Salahnya Perempuan Sendiri Yang Kedua Perempuan Itu Finansialnya Memang Terbatas Kalau Dia Seorang Istri Kalau Dia Tidak Bekerja Dia Masih Minta Dengan Suaminya Sementara Untuk Masuk Ke Parlemen Itu Memang Dibutuhkan Biaya Yang Kedua Soal Biaya Yang Ketiga Adalah Soal Kapasitas Strategi Politik Dan Strategi Komunikasi Itu Juga Harus Dimiliki Oleh Kawan Perempuan Bicara Baik Bicara Terstruktur Dan Tahu Konten Dengan Baik Ketika Dia Berkampanye Melakukan Sosialisasi Kemasyarakat Itu Juga Penting Itulah Salah Satu Yang Menyebabkan Keterpilihan Perempuan Juga Ada Disitu Bahwa Perempuan Yang Mampu Bicara Terstruktur Dengan Baik Masyarakat Menilainya Ini Pasti Perempuan Cerdas Itu Yang Sering Terabaikan Kalau Memang Faktanya Seperti Itu Kemudian Jadi Sulit Memenuhi Harapan Atau Mimpi Kaka Irma Supaya Parlemen Nantinya Itu Diisi Paling Tidak 50% Kaum Perempuan Kan Jadi Sangat Dilematis Ini Jadinya Saya Kira Tidak Ada Yang Sulit Ketika Kita Kawan-kawan Perempuan Indonesia Ini Mau Menyadari Dan Mau Bersama-sama Bekerja Bersama-sama Dalam Seperti Yang Saya Bila Bekerja Sama Dan Bekerja Bersama-sama Untuk Kepentingan Perempuan Kalau Saja Semua Kawan-kawan Perempuan Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Misi Dan Visi Yang Sama Pemikiran Yang Sama Terkait Itu Saya Rasa Tidak Ada Yang Sulit Untuk Kita Capai Tapi Memang Sekali Lagi Saya Ingin Sampaikan Bahwa Sosialisasi Kemasyarakat Juga Belum Masif Kita Masih Terkendala Halal Seperti Itu Sekarang Apa Yang Harus Dilakukan Atau Yang Sudah Dan Akan Dilakukan Partai Nasdem Khususnya Untuk Kaum Perempuan Yang Di Dunia Politik Khususnya Untuk Pencalekan Nanti Garnita Terutama Saya Melatih Kami Melatih Perempuan Perempuan Nasdem Yang Tergabung Di Dalam Garnita Untuk Mampu Menjadi Politisi Yang Baik Bagaimana Caranya Kami Mengajarkan Bagaimana Berkomunikasi Dengan Baik Menjadi Media Darling Kemudian Tahu Bagaimana Caranya Mengaktualisasikan Dirinya Bukan Menjual Maksud Mengaktualisasikan Dirinya Ke Publik Mereka Bisa Bicara Dengan Baik Terstruktur Dengan Pengetahuan Umum Yang Luas Itu Kita Ajarkan Terus Bagaimana Caranya Juga Melakukan Kampanye Yang Baik Mengelola Keuangan Yang Baik Ketika Akan Turun Misalnya Dalam Pencalekan Kita Juga Ajarin Kita Juga Ajarkan Di Dalam Seminar Seminar Dan Workshop Yang Kita Lakukan Khusus Untuk Kawan-kawan Perempuan Yang Memang Kita Mau Dorong Ke Dunia Politik Apabila Program Atau Strategi Atau Rencana-rencana Yang Kakak Irma Ungkapkan Tadi Kira-kira Nanti Untuk 2019 Akan Berapa Banyak Perempuan Yang Memiliki Keterpilihan Cukup Tinggi Sehingga Di Parlemen Itu Nanti Ya Bisa Paling Tidak 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 Berapa Persensi Komposisi Di Parlemen Mas Terus Terang Kalau Regulasinya Masih Seperti Hari Ini Saya Tidak Terlalu Apa Tidak Terlalu Apa Ya Tidak Tidak Terlalu Optimis Untuk Bisa Kawan-kawan Perempuan Mengisi 30% Di Parlemen Itu Saya Masih Pesimis Kalau Regulasinya Masih Seperti Ini Jadi Keberpihakan Semua Semua Pihak Yang Paling Utama Partai Politik Ini Masih Seperti Hari Ini Saya Belum Yakin Itu Makanya Kami Aktivis Perempuan Ngomong Partai Politik Apa Berarti Itu Berlaku Juga Untuk Partai Nasdem Enggak Enggak Karena Saya Mengatakan Tadi Bahwa Kami Dengan Garnita Ini Kami Ingin Mencapai Itu Tapi Tidak Bisa Sendirian Kami Tidak Bisa Sendirian Kami Harus Bersama Sama Dengan Seluruh Perempuan Indonesia Maka Saya Menghimbau Kepada Seluruh Perempuan Yang Ada Di Indonesia Mari Bersama Sama Bergabung Di Garnita Mari Terhadap Negara Ini Hak dan Kewajiban Warna Negara Itu Yang Akan Menjadikan Kita Sejahtera Menjadikan Kita Aman Karena Kita Tahu Hal Kewajiban Kita Ini Yang Harus Dipahami Seluruh Perempuan Indonesia Sudah Satu Jam Kita Ngobrol Sudah Ngopi Sore Ada Pesan Untuk Khusususnya Untuk Kaum Perempuan Ada Pesan Yang Pertama Kawan-kawan Perempuan Di Seluruh Indonesia Jangan Pernah Tabu Masuk Ke Dalam Dunia Politik Kemudian Belajar Terus Menjadi Perempuan Yang Betul-betul Bisa Diandalkan Karena Perempuan Itu Seorang Ibu Sekecil-kecilnya Perempuan Dia Seorang Ibu Setua-tuanya Laki-laki Dia Tetap Seorang Anak Jadi Tidak Perlu Khawatir Dengan Kawan-kawan Laki-laki Hidup Perempuan Indonesia Jadi Seusia Saya Ini Tetap Status Anak Di Mata Perempuan Baik Terima kasih Kakak Irma Yang Sudah Menemani Kami Ngopi Sore Dan Kawan-kawan Kita Akhiri Dulu Ngopi Sore Kita Pada Hari Ini Kita Ketemu Lagi Untuk Ngopi Seperti Ini Pekan Depan Terima